Intro Ini kegiatannya gelar karya Project Profil Bajar Pancasila Tujuannya sebagai kegiatan hari ini Untuk menunjukkan kepada orang tua murid Tentang hasil proses belajar mengajar Yang sudah dilakukan selama satu tahun ini Kurang lebih seperti itu Nah rangkaian kegiatannya Kebetulan di kegiatan ini kita memilih 3 tema 3 tema ada kewirausahaan Kemudian bangun di waraga Dan kehidupan membangun berkelanjutan Nah kehidupan yang berkelanjutan Itu beberapa rangkaian kegiatannya Kemudian kegiatan hari ini Dihadiri oleh perwakilan orang tua Ada 470 orang Yang orang tua kelas 10 Tetapi yang terkonfirmasi hadir lebih kurang Runtar 200 orang ya 200 orang dengan Bapak ibu guru lebih dari 300 orang Untuk menyaksikan Outpost dari hasil proses Pembelajaran yang sudah dilakukan oleh anak-anak Selama hampir 1 tahun Di kurang lebih satu tahun Di kurang lebih tahun P5 ini apa sebenarnya P5 ini adalah Bagian dari kurikulum merdeka Penopasi dalam kurikulum Bagian dari kurikulum merdeka Yang mengandung 6 dimensi Ada dimensi kebihineka Dimensi bertakwa Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Mesa Yang kedua dimensi Berkebihinekaan global Kemudian dimensi Mandiri Dimensi Kreativitas Dan yang terakhir penalar kritis Jadi harapannya dari Prost output yang tampak ini Memang penting Tapi yang jauh lebih penting Bagaimana membentuk watak Karakter anak-anak Mengacu kepada 6 dimensi Dari proyek Kropil Pancasila itu sendiri Itu yang paling penting Sehingga menjadi Watak Karakter Yang mungkin nanti bisa Diaplikasi ke dalam Kehidupan nyata Di lingkungan masyarakat Jadi itu bedanya Pak Proyek Kropil Pancasila ini Guru Metodenya adalah Proyek Based Learning Kalau istilah Dalam pembelajaran itu Jadi kegiatan itu Berbentuk proyek Jadi kegiatan itu Salah satu ciri khasnya Dari Kurikulum Merdeka Atau program kegiatan ini Kegiatan berpusat Pada siswa Jadi guru itu Hanya sebagai fasilitator Mendampingi Mengarahkan Dan kegiatan ini Lebih banyak praktiknya Di lapangan Dari pada di ruangan Itu peran guru Di dalam Kurikulum Merdeka Dari pada di ruangan Terima kasih sudah menonton di